Pengguna meningkatkan transparansi dan profesionalitas lembaga pengelola dana zakat Sesumatera Selatan ke Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel gelar bimbingan teknis, akreditasi, dan audit syariah. Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel menggelar bimbingan teknis, akreditasi, dan audit syariah lembaga pengelola zakat Sesumatera Selatan untuk meningkatkan transparansi dan profesionalitas pada selasa 21 Mei 2024 di Hotel Selatin Palemba. Bimbingan teknis atau BIMTEK tersebut diikuti perwalian dari 17 kebenagaan kota Kanwil Kemenag Sumsel, Pasnas Provinsi Sumsel, Las Kota Palembang, Pemprov Sumsel, dan Media Masa dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Kepala Kanwil Kemenag Sumsel yang diwakili oleh Ketua Tim Pemberdayaan Zakat Kanwil Kemenag Sumsel, Iskandar, mengatakan ada kegiatan bimbingan teknis ini menitikberatkan pada akreditasi dan audit syariah lembaga-lembaga pengelola zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan sebagai peran keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan keadilan, serta pengentasan kemiskinan. Bimbingan teknis, akreditasi, dan audit syariah lembaga pengelola zakat. Bahwasannya sebabnya kita ketahui bahwa zakat untuk menitikberatkan kewajiban bagi umat Islam, bagi yang mampu, dan sebagai peranata dari syariah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, maka zakat itu harus dikeluarkan secara lembaga sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Ditambahkan Iskandar yang menjadi konsentrasi dalam audit ini adalah pertama tentang pengimpunan zakat. Pengimpunan zakat ini harus sesuai syariah Islam. Kedua tentang pendistribusian yang jelas. Zakat itu pendistribusiannya harus sesuai dengan syariah dan manajerial. Manajerial terhadap pengelolaan zakat, baik itu tentang kualitas amil zakat, karena amil zakat tersebut harus bersertifikat.